Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani Psikolog di Mind Institute Masih dalam uncut sharing sessions Dimana saya akan berbagi Berbagai hal seputar dunia psikologi Dengan format video yang mengalir apa adanya Di video kali ini saya ingin membahas Mengenai video yang lagi viral Yaitu terkait Isuka DRT yang menimpa Salah satu saudara kita Bacut Intan Nabilah Yang viral sekali Pasti Bersliwuran di FYP Atau di Reels teman-teman semua Mungkin Saya gak bahas detail Panjang kaya lebar mengenai dinamika Psikologis KDRT Kekerasan dalam rumah tangga Atau dinamika pelakunya atau korbannya Secara detail mungkin enggak Tapi saya mungkin ingin menyoroti Sebuah kalimat yang Yang ada di Postingannya Mbak Intan Panggilannya Mbak Intan ya Yang ada videonya tuh yang suaminya Mukul dia Nah itu Saya lihat videonya aja udah geram banget gitu ya Dan saya pikir Ada berapa nih Ada 1 juta komen Sekarang nih Di Saya rekam video ini 1,3 juta komen Dan tuh semuanya geram Dan mungkin kesel banget sama Si suaminya ini Yang saya mau seroti adalah Kalimat awalnya nih Dia bilang gini Mbak Intan bilang gini Selama ini saya bertahan karena anak Ini bukan pertama kali saya mengalami KDRT Ada puluhan video lainnya Nah mungkin saya stop sampai situ Alasan bahwa ini bertahan karena anak Itu memang Sering kita temui Mungkin bukan cuma dalam kasus KDRT Dalam kasus Perselingkuhan juga misalnya Karena ini juga Kalau saya gak salah di postingan ini Ini juga Mbak Intan bilang ada beberapa Nama wanita yang juga mewarnai rumah tangga Bahkan teman-temannya dia Yang asumsi saya dari tulisan ini Berarti ada perselingkuhan juga Jadi Alasan anak ini membuat akhirnya Si korban dalam hal ini Istri yaitu Mbak Intan Akhirnya tidak Mengambil keputusan yang Yang drastis yang besar gitu Selama ini gitu Sampai akhirnya dia memposting video ini Yang langsung viral dimana-mana Dan mungkin ya Mungkin keyakinannya lebih kepada Nanti kalau misalnya Bercerai Gimana anak-anakku Anak-anakku tidak akan punya sosok ayah Apalagi Ayah ini deket sama anak-anaknya Bisa jadi ya Karena saya sekali lagi gak ngikutin detail kasusnya Atau mungkin Keyakinan yang muncul di Mbak Intan adalah Nanti gimana secara finansial Kalau saya gak ada kepala rumah tangga Gak ada ayah Gak ada suami yang membantu Finansial Mungkin itu yang jadi Worry-nya dia Kekhawatiran dia Atau mungkin Karena ini zaman digital Zaman-zaman era digital gitu ya Gimana nanti kalau ini viral Ada berita di TV Nanti gimana anak-anak saya Pasti dia akan dibully Atau ditanya-tanya Sama teman-teman yang nanti Di masa depan Intinya berbagai kekhawatiran itu Akhirnya membuat Si ibu Atau Mbak Intan ini Jadi Menahan Mengambil keputusan drastis Mungkin salah satunya dari pertimbangan anak Dan saya pikir banyak sekali pertimbangannya Dan teman-teman bisa membayangkan Sesulit itu Mengambil keputusan Dan ini keputusan yang sangat besar loh Bagi si korban gitu ya Bagi si Mbak Intan Untuk benar-benar bisa berani Make a decision Dan kalau kita pernah dengar juga Ada namanya siklus kekerasan ya Siklus bulan madu Teman-teman boleh searching itu di Google Intinya ketika Ada Selesai terjadinya Sebuah episode kekerasan Ada Episode bulan madu Dimana Si pelaku mungkin nanti jadi berbaik-baik gitu ya Minta maaf Terus semuanya Everything's nice Jadi 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 lembut lagi si pelakunya Sehingga Si korban ini Jadi Melunak Dan mungkin muncul belief-belief Oh kayaknya udah enggak Udah berubah nih dia nih Kayaknya Ini akan jadi lebih baik nih gitu ya Itu juga akhirnya membuat Sulit lagi Si korban Dalam hal ini Mbak Intan Untuk benar-benar make a decision Make clear decision Kalau emang dari awal Mungkin orangnya Toxic banget gitu ya Toxic banget ya Mungkin konsisten selalu begitu terus Gak berubah-ubah Dan Setiap hari, setiap menit, setiap jam Mungkin gak akan sulit untuk ngambil keputusan Biasanya yang mempersulit adalah Karena adanya siklus kekerasan Tadi siklus bulan madu Nanti ada waktu dimana Itu baik suaminya Baik-baik aja Romantis Gak ada masalah Supportive Caring gitu ya Mungkin jadi suami yang Sosoknya idaman gitu ya Tapi Tiba-tiba flip Ada satu episode flip lagi Meledak lagi Dan seterusnya Dan itu akhirnya mempersulit Membuat si korban ini terdistorsi Dalam mengambil keputusan Susah sekali mengambil keputusan Apalagi Mungkin Adanya Tadi ya Adanya Faktor personality juga Karena memang ada beberapa Beberapa orang yang punya personality Yang memang lebih Susah untuk benar-benar Tegas gitu ya Ngambil keputusan Bisa jadi Personality yang Yang dominannya Lebih ke ada Dependent atau avoidant personality Itu biasanya memang Lebih Lebih apa ya Bukan yang benar-benar berani Mengambil keputusan Mungkin yang berani Lebih ke Narsisistik Atau anti-social personality Dan kadang-kadang Yang melakukan kekerasan itu Lebih dominan Narsisistik Anti-social Kecenderungannya ya Tentunya Sedangkan yang jadi korbannya Tadi Ada Kecenderungan Kepribadian yang Dependent atau avoidance Yang akhirnya Membuat dia tidak Bisa Mengambil keputusan Dengan cepat Dan tegas Dan segera Dan besar Dan major Dibalut juga Ditambah juga Dengan faktor-faktor tadi Faktor-faktor Ada belief tentang anak Faktor-faktor belief Tentang stigma Mungkin stigma sosial Ada faktor juga tentang Apa tadi Siklus kekerasan tadi Sorry Jadi itu yang membuat Korban Atau dalam hal ini Mbak Intan Susah sekali Mengambil keputusan Dan butuh waktu Untuk dia bisa Mengambil keputusan Ini mungkin juga Jadi PR kita sebagai Society Ketika memang kita Mendengar Adanya Kekerasan Di Di rumah tangga Seseorang Kerabat kita Saudara kita Sahabat kita Kita perlu Encourage dia Encourage dia Untuk segera Mengambil keputusan Kita perlu Nemenin dia Mendampingi dia Dan Kekerasan Dalam rumah tangga Itu bukan Isu private Bukan isu private Karena kan Wah ada kekerasan Kan di rumah-rumah gue Kenapa emang Kan gak beli gue campur Enggak Itu Bisa kena delik Hukum ya Jadi kita bisa Melaporkan Tentangga kita Saudara kita Yang melakukan kekerasan Tapi Intinya mungkin Di video ini Kita gak bahas tentang itu Kita bahas Mengenai Sesulit itu Mengambil keputusan Ketika Seseorang Menjadi korban Kekerasan Dan berumah tangga Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment dan share Sebanyak-banyaknya Semoga jadi pahala jari Buat kita semua Kalau ada isu Atau Hal yang menarik Untuk dibahas Silahkan komen di bawah juga Semoga dimudahkan Mbak Intan Untuk melewati Semua Masalah ini Terima kasih Sampai bertemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati